Jadi titik baliknya Ketika Bapak mencalonkan Saya ini Direktur Tukang Ledeng Direktur Tukang Ledeng Apa lagi itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat PUPR Balik lagi di podcast Ocika Obrolan Cipta Karya Perkenalkan saya Alexander Yang akan memandu acara podcast kita di edisi ke-8 Ada satu topik yang saat ini Merupakan topik yang menarik Inspiratif Dan bisa menjadi penambahan ilmu bagi kita semua Karena saat ini kami berada di Kita selalu bisa melihat suasana yang sangat sejuk Sangat menyatu dengan alam Tepatnya kami ada di Bangka Barat Di salah satu sumber air baku yang ada di Bangka Barat Dan telah hadir bersama saya Seorang Direktur Direktur utama Perumda Tirta Sejiran Setason Beliau adalah Bapak Najamudin SH Pak bisa perkenalkan diri Pak Ke sahabat PUPR Oke selamat pagi sahabat PUPR Saya Najamudin Direktur Perumda Tirta Sejiran Setason Pagi ini kita berbincang sama Pak Alex Ya mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi Para sahabat PUPR semuanya Siap, terima kasih Jadi sahabat PUPR Jika nanti ketemu sama beliau Pak Najamudin di lokasi manapun Semoga sahabat PUPR tetap mengenal beliau sebagai Direktur Direktur utama Tirta Sejiran Setason Karena menurut informasi yang kami dapat Perumda Tirta Sejiran Setason ini Adalah satu-satunya Perumda Seprovinsi Bangga Belitung Yang mendapat Peringkat 3 secara nasional Menjadi peringkat terbaik Peringkat terbaik seperti apa ya? Nah nanti akan kita kupas lebih mendetail Lebih jauh, lebih mendalam lagi Bersama Pak Najamudin Nah sebelum kita bahas itu lebih detail lagi ya Sahabat PUPR silahkan kunjungi Youtube channel kami Di BPPW Bubble Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman Karena di Youtube channel kami akan menampilkan Banyak-banyak informasi kecipta karyaan Nantinya akan bisa memberikan wawasan Ke sahabat PUPR semua Tentang kegiatan-kegiatan yang dibangun Di Provinsi Kepulauan Bangga Belitung Pak Najamudin Bisa diceritakan Pak Kapan sih Bapak masuk ke Cerita Sejarah Setason Sampai akhirnya Bapak Sekarang sudah menduduki Menjabat sebagai Direktur utama Pak Terima kasih Terima kasih Jadi masih bergabung dengan Sungeliat Sungeliat Dua tahun 90 Akhirnya saya berkarir di BDIM Tirtabangka Tirtabangka Jadi saya sempat tugas di Tau Boali Sempat tugas di Blinyu Itu karir saya sebagai pegawai Sangat panjang Pada saat akhirnya Provinsi Kepulauan Bangga Belitung ini Berpisah dari Sumsel Kemudian Bangga Barat ini menjadi pemekaran Akhirnya saya Masuk ke Bangga Barat ini Kalau tidak salah pada tahun 2006 2006 saya masuk ke Bangga Barat Sebagai Staff pada saat itu Pak Ketika itu saya mutasi dari Bangga Barat Jabatan saya pada saat itu Kabak Perolatan Teknik Kabak Barat Jadi banyak yang sudah saya alami Pak Saya pernah kabak uangan di Bintabangka Kepala Cabang Di Cabang Tau Boali Itu sampai akhirnya saya Kembali lagi ke Mentok Pada saat itu saya menjadi Kabak ADM Keuangan Pak Kembali lagi ke Besis saya Keuangan Pada saat itu ketika pemekaran PDAM Mentok ini merupakan PDAM yang Boleh dikatakan karena pemekaran Mungkin belum dilirik oleh Pemerintah Kabupaten Bangga Barat Pak Belum ada Istilahnya spesifik Di Perhatikan Akhirnya pada Tahun 2013 Dibentuklah PDAM Bangga Barat ini Pak Bentuk PDAM Bangga Barat Dengan kondisi Audit kinerja BPKP Sakit Sakit lah ya Sakit marah itu Pak Dengan kondisi pelanggan Hanya 2000 Dan itu pun efesensi penagihan Mereka cuma 40% 50% Dari 2000 SR tadi hanya 40-50% Yang penagihan Kondisi keuangan sangat Terpuruk Kesejahteraan karyawan Sangat Kecil Ketika itu pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bangga Barat Membentuk Perdah PDAM Memang berpisah dari Bangga Hindu Yang namanya Perumdam Tirta Sejiran Pasauan Oh ya Jadi Alhamdulillah Dibangun lah Jadi pada saat itu ada Beberapa Direktur sebelum saya Pak Saya di Kepak Keuangan Itu kami bersama-sama membangun PDAM ini Perjalanan sangat panjang Pak membangun PDAM ini Saya ingat itu Pada saat 2013 Ada pelanggan 2000 itu Kami putuskan 1000 pelanggan Jadi dari 2000 SR 1000 pelanggan Diputuskan Ini memang Masalah-masalah Yang sangat Kompleks Suatu hal Yang sangat berani Yang dilakukan Manajemen Pada saat itu Ya tapi Itu tadi Karena memang Keinginan Untuk memperbaikin Tarif kita benahi Pelanggan yang Memang tidak bayar Kita putuskan Akhirnya Dengan koordinasi Juga ke BWSP 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 Banyak hal-hal Yang dibantu oleh mereka Yang mana Yang itu kami usulkan Dari kita sendiri Oh ya jadi Dari daerah Mengusulkan kegiatan Ke APBN APBN Melalui balai Banyak itu Yang dibuat Pak Ini Kalau tidak salah Ini dibangun 2015 2016 2015 2015 Jadi memang Ini namanya Sumber air baku Argo Tirto Sumber air baku Argo Tirto Yang dibangun 2015 2016 Yang Menjadi Berarti ini Tumpuan juga Pak ya Ya inilah jadi Suatu anugerah Bagi Perumdang Tirta Suatu kebanggaan Suatu kebanggaan Karena sumber air bakunya Sangat baik itu Pak Jadi sumber air bakunya Turun dari Bukit Menumbing Itu namanya Dengan kualitas Setelahnya PH yang sangat baik Itu kan Artinya Dari sisi pelayanan Kami bisa melakukan Suatu hal yang Apa yang sangat baik Kepada pelanggan Jadi kami memperbaiki Dari sisi Kuantitasnya dulu Pak Kuantitasnya dulu Kepada Diri kami Untuk keperlanggan Perlahan Tapi pasti Pelayanan kami lakukan Dengan baik Sehingga Kami membuat Pelanggan itu butuh Kepada kami Benar Benar Alhamdulillah Sekarang Kita sudah berkembang Sudah melayani Ada cabang terabe Ada cabang Paritiga Ada cabang tempelang Itu total Keseluruhan Pelanggan kita Hampir Lebih kurang Berdekati 6 ribu 5 ribu lebih 5 ribuan SR Di tahun 2022 Yang sebelumnya Sahabat PPR Kita ketahui Dari 2 ribu Potong 1 ribu Ilang Karena terkait Pemasangan Dan sekarang Wah ini Sudah berkembang Sudah berkembang Sangat Sangat pesat Jadi Masalah-masalah lain Selain ini Pak Selain Tadi mungkin Pelanggan yang Menunggak Pastinya kan Menunggak Dari 2 ribu Hanya sisa setengah Yang melakukan aktif Selain itu juga Kalau dari sisi Internal Ataupun kebijakan Mungkin ada Banyak Kebijakan Yang kami ambil Pak Pada saat Ketika menjadi Bagian dari PDM Ataupun kepala bagian Kebijakan Kebijakan itu Belum bisa Saya ambil Pak Akhirnya pada Tahun 2020 Saya mengikuti Fit and Properties Untuk menjadi Seorang direktur Jadi titik baliknya Ketika Bapak Mencalonkan Mencalonkan diri Mengikuti Fit and Properties Ke direktur Pada tahun 2020 Ya Alhamdulillah Pada saat itu Ada beberapa Peserta Saya salah satu Direktur Yang pertama Dari internal Pak Di Bangka Barat Ini Bangka Barat Ya Itu 2020 Juli Saya dilantik Menjadi direktur Rumram Tidak Jadi banyak Target-target Yang saya lakukan Di situ Pak Jadi Saya melakukan Apa nama Sambungan baru Apa Perluasan jaringan Perluasan jaringan Baik Bahkan Keinginan saya Perundang Tidak Jalan Tarsuan Ini baru Melayani Tiga kecamatan Baru Tiga kecamatan Di Bangka Barat Di Bangka Barat Itu Kecamatan Mentok Selamat Paritiga Kecamatan Pelang Pelang Padahal Masih ada Kecamatan Lagi Yang belum Menjadi PR Pemerintah Pemerintah Daerah Kecamatan Jebus Dan Kecamatan Kelapa Jebus Dan Kelapa Yang masih Belum Dilayani Dilayani Oleh Oke Perumda Ini Jadi Mudah-mudahan Nanti Melalui Usulan Usulan Kegiatan Melalui Koordinasi Dengan BWP BPPW BWS Juga Insya Allah Mungkin 2023 Itu Jebus Bisa Kita Lakukan Pembangunan Dan Mungkin 2023 Akhir Sudah Dilakukan Profesional Yang jelas Disitu Dengan kapasitas 20 liter Per detik Mungkin Bisa Menambah Pelanggan Lebih kurang 1800 Oke Jadi Di Usulan IKK Jebus Itu Menampung Atau Merencanakan Dilayani 1800 Pak ya 1800 SR Dengan kapasitas 20 liter Per detik Oke Menyambung Ke Ini Lagi Pak Tingkatan Dari Kabak Keuangan Sampai Ke Sekar Saat Ini Direktur Pastikan Bapak Sudah Apa ya Sudah Oh Sebelumnya Saya Ini Di Staff Saya Ke Kabak Sekarang Di Posisi Teratas Pasti Pernah Merasakan Sukadukanya Menjadi Pegawai Di Disini Ada Rencana Apa Pak Pengembangan Ataupun Pemberian Reward Ataukah Ada Jenjang Karir Bagi Pegawai Saya Berharap Itu Karena Suatu Hal Yang Tidak Mungkin Bisa Menjadi Mungkin Salah Satu Contohnya Saya Berharap Kaderisasi Di Bawah Saya Rasa Memiliki Itu Saya Sampaikan Kepada Kawan Kawan Saya Menganggap Stab Saya Bukannya Bawaan Saya Menganggap Mereka Kawan Saya Sehingga Mereka Membuka Peluang Untuk Berkoordinasi Dengan Saya Ada Satu Keterbukaan Permasalahan Itu Ketika Dibuka Dia Bisa Kita Selesaikan Tapi Ketika Permasalahan Itu Tersembunyi Ini Sangat Sulit Kita Selesaikan Jadi Keterbukaan Jadi Keterbukaan Yang Saya Ciptakan Kepada Stab Stab Saya Bahwa Ada Sesuatu Hal Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Dahulu Kami Bermimpi Menginginkan PDM Perumdam Tirta Siransason Ini Menjadi Terbaik Di Bangka Beritung Bahkan Di Nasional Saat Ini Bahkan Melampu Terjadi Itu Suatu Hal Yang Tidak Mungkin Jadi Dari Sesuatu Hal Mimpi Mimpi Tadi Ini Saya Tanamkan Kepada Mereka Jadi Dari Sekarang Saya Memulai Karena Jabatan Direktur Jabatan Politis Pak Itu Ada Masa Saya Menginginkan Kaderisasi Tetap Dari Staf Kami Karena Ketika Rasa Memiliki Tidak Tumbuh Membangun Itu Menjadi Jalan Sendiri Bagi Mereka Untuk Menciptakan Kemajuan Mereka Sendiri Kesejahteraan Mereka Jadi Filosofinya Saya Bercerita Kepada Staf Saya 35 Tahun Saya Berkarir Di PDM Suatu Hal Waktu Yang Sangat Panjang Jadi Ketika Nadi Saya Dipotong Ini Bukan Darah Ini Air Yang Keluar Ini Luar Luar Biasa Jadi Filosofi Hidupnya Jadi Memang Di Ibaratkan Berarti Memang Masalah Air Masalah Perumda Segala Macem Itu Memang Sudah Melekat Di Saya Sentitif Pak Ketika Saya Berjalan Saya Melihat Ada Aliran Air Tengah Malam Siang Saya Turun Untuk Melihat Apakah Ini Titik Kebocoran Yang Dilakukan Oleh Perumdam Karena Terus Terang Sekarang Epidivitas Kebocoran Kita Cuma 20% Pak Yang Dahulu Sampai 40 Sebelumnya 40% Sekarang Titik Kebocorannya Hanya 20% Berarti Ada Perbaikan 50% Dari Titik Kebocoran Itu Jadi Itu Juga Salah Satu Kunci Dalam Keberhasilan Itu Bersenambungan Penjualan Kita Naik Efektivitas Penagihan Kita Dahulu Cuma 60% Sekarang 97% Artinya 37% Pelanggan Yang Tidak Bayar Itu Kita Kejar Kita Lakukan Kemudahan Pada Mereka Alhamdulillah PDM Kita Ini Secara Inovasi Sudah Kita Lakukan Banyak Hal-hal Yang Mempermudah Pelanggan Kita Lakukan Termasuk Seperti Kerjasama Kepada Pihak Luar Alhamdulillah Kita Sudah Melakukan Pembayaran Secara Online Oh Jadi Terobosan Bukan Hanya Pelanggan Datang Ke Kantor Kita Sudah Biyar Di Pihak Bank BNI Mandiri Titi Pots Bank Pussel Jadi Enak Sekarang Pak Bayar Pem Tidak Perlu Lagi Datang Ke Kantor Cukup Dari Rumah Bisa Pak Mobile Banking Bisa Oh Ya Benar Mobile Banking Bisa Jadi Sudah Sehingga Pelanggan Merasa Nyaman Pelayanan Kita Baik Pelanggan Merasa Nyaman Dan Mudah Untuk Melakukan Pembayaran Secara Otomatis Efesensi Kita Baik Keuangan Kita Sekarang Ini Pak 2021 Berdasarkan Audit BPKP Kita Pertama Kali Labah Pada Tahun 2021 Yang Selama Ini Selama Saya Bekerja Di PDHM Ini Termasuk Bangka Induk Juga Belum Pernah Mengalami Labah 35 Tahun Bapak Berkecimpung Di Air Di Air Belum Ternah Sama Sekali Mengalami Labah Baru Di 2021 Mengalami Labah Dan Ini Berkat Kerjasama Staff Dan Saya Yang Saya Anggap Partner Tadi Saya Anggap Teman Jadi Bukan Hasil Kerja Saya Sendiri Sebenarnya Ini Kebersamaan Dengan SDM Yang Kita Benai Terus Serang Kami Kemarin Awalnya Membuka Lawangan Secara Terbuka Lawangan Pegawai Dengan Dites Pak Melakukan Dengan K3 Sehingga Mendapatkan Pegawai Pegawai Yang Berkualitas SDM Kita Benai Sejahtera Kita Benai Inilah Akhirnya Salah satu Kunci Itu SDM Yang Berkualitas Yang Bisa Saya Catat Tadi Juga Bahwa Tidak Ada Sekat Yang Namanya Saya Direktur Jadi Kalian Bawahan Saya Tidak Ada Sekat Jadi Tipe Kepimpinan Yang Bapak Bangun Itu Kekeluargaan Kekeluargaan Kebersamaan Jadi Teman Teman Bukan Oh Saya Atasan Ternyata Itu Yang Saya Bisa Lepas Sepatu Saya Bisa Terjun Ke Kolong Saya Bisa Melihat Apa Yang Dilakukan Mereka Dan Ketika Keluar Seorang Direktur Harus Mewakili Perusahaannya Harus Bertanggung Jawab Mewakili Perusahaannya Keluar Saya Pakai Lagi Sepatu Saya Ini Pak Jadi Memang Itu Konsep Saya Direktur Tukang Ledeng Direktur Tukang Ledeng Apalagi Filosofi Kedua Menarik Tadi Ketika Nadi Saya Keluar Air Filosofi Yang Sangat Mendarat Daging Yang Kedua Direktur Tukang Ledeng Juga Ini Perlu Di Ini Karena Konotasi Direktur Itu Sangat Nyaman Pak Pak Gedasi Di Meja Saya Tidak Mengertikan Itu Saya Tukang Ledeng Bersamaan Bersama Teman-teman Saya Bisa Ikut Teman-teman Lembur Malam Untuk Memperbaikin Pipah Yang Pecah Karena Saya Tidak Mau Pelayanan Saya Terganggu Ketika Pelayanan Terganggu Pak Distribusi Terganggu Artinya Kan Kredibilitas Saya Yang Dipertanyakan Jadi Konsep Saya Walaupun Saya Direktur Saya Tukang Ledeng Artinya Turun Langsung Ke Ke Bersamaan Bukan Hanya Memposisikan Diri Sebagai Pimpinan Atasan Ada Sekat Tapi Sama-sama Dilakukan Bersama Sekat Nyambung Ke Rencana Bisnis Mungkin Secara Bisnis Perumda Ataupun Inovasi Serta Terobosan Terobosan Yang Dilakukan Oleh Perumda Ini Sendiri Selama Bapak Menjabat Itu Apa Saja Pak Tiga Bulan Saya Menjabat Saya Melakukan Launching Air Siap Minum Launching Air Siap Minum Yang Mana Terdahulu Pernah Dilakukan Launching Direktur Saya Sebelumnya Pak Air Amri Dia Melakukan Launching Air Galon Setelah Itu Bersama Lipi Jadi Kami Ada Kerjasama Dengan Lipi Saya Melakukan Launching Air Siap Minum Yang Dari Tempatnya Yang Seperti Di Pandara Konten Ranking Alhamdulillah Ada Berapa Titik Yang Kami Pasang Di Kantor Di Sekolah Di Masjid Ada Tiga Titik Yang Kami Pasang Itu Tujuan Itu Gratis Tujuan Saya Agar Masyarakat Bangka Barat Ini Bisa Menikmati Air Yang Sehat Inovasi Itu Yang Saya Lakukan Sekarang Kami Sedang Mempersiapkan Proses Perizinan Itu Pak Jadi Air Minum Dalam Kemasan Air Minum Dalam Kemasan Sebagai Salah Satu Produk Dari Perumda Sejarah Stason Jadi Bukan Hanya Sektor Swasta Ada Fish Yang Kita Tahu Ada Boleza Dan Sebagai Yang Nanti Ya Mudah Mudahan Saya Didukung Oleh Bapak Bupati Dan Wakil Bupati Pak Benji Skirman Dan Pak Bung Agar Saya Segera Menyelesaikan Proses Perizin Air Minum Dalam Kemasan Sekarang Sebenarnya Peralatan Dan Jaringan Sudah Siap Semua Ada Di Kantor Tinggal Launching Tapi Saya Mau Proses Perizinan Ini Selesai Dahulu Karena Proses Perizinan Ini Menyangkut Kepada Pihak Luar Pak Itu Lintas Kementerian Ini Pak Kementerian Baristan Ini Kantor Baristan Terus Kantor Bepom 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 Terus Perdagangan MUI Mentir Perdagangan Anak Gita Nah Proses Proses Itu Memang Sangat Panjang Tapi Ini Sudah 80% Izin Itu Mudah-mudahan Tahun Ini Kita Bisa Segera Launching Air Minum Dalam Kemasan Yang Terus Terang Nanti Ini Bisnis Skornya Bisnis Mungkin Mungkin Kami Nanti Kerjasama Sama BUMD Tapi Bangka Barat Sudah Punya Icon Yang Sangat Dibanggakan Yang Saya Bilang Tadi Bangka Barat Mempunyai Anugerah Gunung Menumbing Ini Jadi Kita Mempunyai Air Yang Gravitasi Dari Atas Itu Ke Bak Pengumpul Kita Di Kantor Air Yang Sangat Sehat Jadi PH Menumbing Ini Sebenarnya PH 7 Sangat Baik Sekali Alami Yang Ini Suatu Potensi Dan Suatu Yang Kami Miliki Tapi Yang Dahulu Sebelum Saya Bergabung Disini Ini Belum Bisa Diambil Oh Ya Kenapa Karena Jaringannya Belum Ada Oh Ya Usul Usulan Kita Melalui Kegiatan Perintar Pusat Jaringan Ini Dibangun Dibangun Oke Yang Gravitasi Di Atas Itu Sampai Kebawah Dibangun Lagi Pemerintah Pusat Sehingga Air Kapasitas Yang Saya Bilang Tadi Masuk Ke Kantor Tanpa Listrik Ya Karena Sistemnya Memang Ya 25 L Per Detik 25 LD Tanpa Listrik Wow Bagus Bagus Yang Kita Berkecimpung Di Dunia Air Minum Pasti Anugrah Sekali 25 LD Liter Per Detik Tanpa Listrik Nah Itu Juga Bisa Dikatakan Penghematan Dan Efisiensi Dan Menjadi Income Jadi Biaya Yang Dipotong Untuk Pengeluaran Bisa Menjadi Inovasi Banyak Sudah Kami Lakukan Karena Kami Ada Kerja Sama Liti Kita Punya Skada Betul Kan Jadi Ini Bisa Saya Monitor Dari HP Jadi Ketika Saya Di Jakarta Saya Bisa Monitor Kondisi Kolom Ini Itu Kan Distribusi Juga Kondisi Air Baku Terus Inovasi Berikutnya Air Siap Minum Monitor Jarak Jauh Dan Inovasi Ini Air Minum Air Minum Minum Kebasan Jadi Tiga Inovasi Yang Telah Dilakukan Dan Sedang Dalam Proses Dalam Merencana Pengembangan Karena Memang Kalau Berbicara Perumda Itu Ya Memang Kornya Memang Mesti Bisnis Karena Ketika Bisnis Berjalan Dengan Baik Dengan Lancar Pasti Imbasnya Ke Internal Juga Ke Status Pegawaian Ke Kesejahteraan Pegawaian Segala Macam Kalau Bisa Kita Menoleh Ke Belakang Dan Sedikit Perubahan Kondisi Before After Saat Ini Mungkin Bisa Dikasih Satu Contoh Kecil Terkait Kesejahteraan Yang Perubahan Yang Jelas Alhamdulillah Saya Sudah Melakukan Perbaikan Pensiun Karyawan Pensiun Karyawan Suatu Program Yang dilakukan Pusat Yang Dulu Kita Ini Mendung Hampir Setengah Miliar Lebih Terus Juta Lebih Dan Itu Lunas Kita Bayar Sudah Masuk Program Pensiun Semua Dan Saya Juga Ketika Mereka Pensiun Saya Memberikan Mereka Pesangon Apa Gaji Bonus Dari Perusahaan Terus Hasilan Mereka Sudah Saya Sesuaikan Dengan Peraturan Yang Berlaku Sekarang Yang Dahulu Pak Ketika Saya Masuk Kesini Tahun 2006 Karyawan Itu Boleh Dibilang Masih Berkisar Antara Wem Apa Di Bawah Wem Kapa Ya Alhamdulillah Sekarang Mereka Meljit Pak Jadi Mungkin Bisa Tiga Kali Empat Kali Dari Itu Jadi Perubahan Yang Ketika Kita Memiliki Potensi Alam Yang Dikemas Dengan Baik Ditambah Lagi Dengan Apa Ya Kepemimpinan Serta Kerjasama Organisasi Yang Baik Tentunya Ini akan Memiliki Ya Melejitkan Kesejahteraan Seperti yang Disampaikan Pak Najam Barusan Bahwa Yang Sebelumnya 500 Juta Tertunggak Pensiunan Sekarang Sudah Lunah Ada Lagi Program Untuk Pensiun Tetap Sama Pesangon Juga Jadi Ketika Ini Kita Kasih Pesangon Satu Lagi Ketika Di Kantor Pusat Ketika Azan Berkumandang Saya Mempersilahkan Staff saya Meninggalkan Pekerjaan Itu Saya Persilahkan Tapi Saya Tidak Memerintah Saya Persilahkan Kami Ada Masjid Pak Yang Kami Bersama Sama Alhamdulillah Kita Punya Itu Sangat Baik Di Kantor Kita Jadi Ketika Azan Berkumandang Silahkan Tinggalkan Jadi Rohaninya Dibenahi Juga Baik Benar Juga 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 Memang Jangan Hanya Terkait Hal-hal Dunia Jadi Memang Rohaninya Abis itu Kedekatan Emosi Antara Pimpinan Dan Karyawan Juga Dibangun Dengan Sangat Baik Melalui Konsep Kebersamaan Dan Kepeluargaan Konsep Yang Bukan Saya Bukan Direktur Tapi Juga Sebagai Tugang Ledeng Saya Mau Saya Tidak Malu Melakukan Karena Ini Untuk Memastikan Bahwa Tidak Terjadi Kebocoran Dan Itu Terbukti Dari 40% Tingkat Kebocoran Sebelumnya Sekarang Hanya Sisa Di 20% Dan Itu Juga Tadi Saya Tunggakan Yang Sebelumnya 60% Sekarang Hanya Sisa 3% Jadi Penagihan Mencapai 97% Jadi 3% Dari 5.000 Sekitar Hanya Sekitar Tidak Terlalu Ini Tapi Yang Jelas Itu Salah Satu Menjadi Kunci Juga Dalam Audit Kinerja Oleh BPKP Kalau Bisa Disampaikan Apa Nilai Atau Bagaimana Rekomendasi Bahasa Dari BPKP Untuk Perumda Ini BPKP Melakukan Penilaian Dari Berapa Aspek Operasional SDM Aspek Keuangan Nah Itu Artinya Semua Itu Kita Lakukan Sep Asismen Dulu Kita Melakukan Sep Asismen Setiap Pegawai Istilahnya Boleh Menilai Diri Sendiri Oh Ya Itu Acuannya Kementerian PU Sebenarnya Jadi Kita Bisa Menilai Diri Sendiri Apa Setah 6 bulan Kita Menilai Diri Sendiri Apa Yang Tidak Baik 6 bulan Kedepan Ini Kita Kejar Lagi Oh Ya Sebenarnya Kuncinya Disitu Kebersamaan Tadi Ada Hal Nilai Positif Ketika Kita Bisa Melakukan Penilaian Diri Kita Sendiri Sebelum Dinilai Oleh Pihak Luar Eksternal Sebelum Eksternal Jadi Di Perumda Sejiran 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 Melakukan Safe Dulu Oke Safe Dulu Kekurangan Menurut kami Menurut Pihak Diri Apa Dicatat Habis itu 6 bulan Selanjutnya Ada Proses Perbaikannya Setelah itu Baru ada Audit Eksternal Itu Hanya Minor Minor Saja Oke Itu Menjadi Salah Satu Kunci Audit BPKP Yang Baik Di Ketak Kejiran Stason Nah Tadi Menarik ini Pak Satu-satunya Yang ada Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Memperoleh Tiga Peringkat ketiga Peringkat ketiga Nah Itu Peringkat ketiga Apanya Mungkin Bisa dijelaskan Lebih Detail lagi Kekait Hal itu Evaluasi BPKP Indikator Ini BP Sepampat Dirjen Cipta Karya VU Dengan Nilai Audit 3,49 Itu Dikategorikan Sehat 3,49 Jadi 2,8 Itu Sehat Di bawah 2,8 Itu Sakit Sakit Oke Jadi Ada nilai Ternyata Ada nilai Kinerja Di tiap Tahun Setiap Tahun Kalau nilainya 2,8 Itu Masih Sakit Tapi Di bawah Itu Sakit Sakit 2,8 2,9 3 31 32 34 Jadi Memang Standarnya Udah 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 Sangat tinggi 3,49 Sangat tinggi Dan Dahulu Kita Nomor 3 Itu Pak Kita Mendapat Audit Kinerja 3,28 Itu Tahun Berapa 3,28 Tahun 2020 2020 Kita Nomor 3 Jadi 2020 3,28 Kita Nomor 3 Nomor Satunya 3,30 3,30 Jadi Hanya Selisih Dikit Sekarang Kita 3,49 3,49 Kalau Yang 3,30 Tidak Naik Kita Nomor Satuin Seolah Nasional Ini Catatan Jadi Jika Dibandingkan Kinerja 2021 Tirta Sidir Stason Nilainya 3,28 Di Posisi 3 Di Posisi Satunya 3,3 Saat Ini 3,49 Jika Tidak Ada Perubahan Di Posisi Satunya Berarti Ada Kemungkinan Menjuara Satu Saya Sampaikan Sama Ketua Umum Pertam Si Pusat Pusat Suatu Penghargaan Pencapaian Dari Kami Dan Karyawan Pak Ada Pemerintah Daerah Juga Saya Minta Rewards Ini Dibuat Suatu Momen Jadi Kepala Daerah Dipanggil Itu Sudah Saya Sampaikan Pak Untuk Menerima Rewards Penghargaan Penghargaan Tujuan Saya Bukan Untuk Berbangga Diri Tujuan Saya Sebenarnya Untuk Memacu Kepada PDM Pada PDM Di Bangka Belitung Untuk Bersama Sama Mencapai Yang Saya Alamin Sekarang Ini Kenapa Yang Saya Bilang Dahulu PDM Kami Sakit Dan Sangat Sakit Pak Bisa Bisa Sehat Artinya PDM Lain Bisa Melakukan Juga Dengan Kriteria Yang Kami Lakukan Tadi SDM Dibenahi Sabras Sabras Dibenahi Rasa Memiliki Ditanamkan Rasa Memiliki Kepada Jiwa SDM Tadi Tadi SDM Tadi Yakin Insya Allah Mimpi Itu Bisa Tersyapai Yang Saya Bila Saya Mimpi Menjadi Terbaik Provinsi Saja Harapan Ini Saya Sampaikan Di bawah Pelanggan 200 Di bawah Kaupaten Dengan 200 Jiwa Perbandingan Saya Tiga Nasional Itu Dengan Kategori Jadi Memang Kategori Itu Banyak Kategori Kita Apakah Tergabung Dengan Kategori DKI Jakarta Pasti Enggak Pasti Ada Kelas Kelas Misalnya 300 Pelanggan Penduduk Yang Banyak Bukan Kesana Yang Satu Kelas Dengan Kita Ada Satu Kelas Kita Dan Wilayah Tapi Yang Jelas Tidak Mungkin Perseratannya Hanya Empat Atau Lima Pasti Banyak Dalam Satu Kelas Kita Ada Di Posisi Puncak Saat Ini Itu Menjadi Catatannya Terkait Salah Satu Rencana Apalagi Yang Terkait Pengembangan Disini Untuk Meningkatkan SDM Pegawai Ketika Saya Menjadi Ketua PD Saya Melakukan Penaltangan MUU Dengan BPKP Alhamdulillah MUU Itu Bukan Untuk Saya Sendiri Untuk PDM Di Bangka Blitung Tapi Akses Yang Saya Buka Ini Belum Dimanfaatkan Secara Maksimal Baik PDM Mentok Melakukan Itu Secara Maksimal Ini Besok Lusa Saya Melakukan Diklat Bimtek Dengan BPKP Diklat GCG Itu Pembiayaannya Sharing Itu BPKP Melakukan Pembiayaan Sendiri Ya Kami Yang Namanya Tuan Rumah Itu Cuma Istilahnya Biaya Akomodasi Dan Itu Menjadi Sangat Murah Kita Tidak Perlu Istilah Melakukan Misalnya Bimtek Yang Jauh Jauh Misalnya Boleh Ke Bali Ke Jakarta Tapi Sebenarnya Kita Bisa Melakukan Bimtek Itu Sambil Bekerja Di PDM Kita Sendiri Dan Hal Ini Akan Bapak Lakukan Dalam Motodek Ya Itu Mudah Mudah Nanti Kalaupun Istilahnya Ada Waktunya Saya Akan Mengundang Teman-teman PDM Lain Saya Akan Memanggil Istilahnya Meminta Kepada BPKP Untuk Memberikan Bimtek Kepada Kami Nah Saya Akan Mengundang Ajak Teman-teman Mungkin Dengan Biaya Karena Dalam Sangat Murah Dan Saya Yakin BPKP Merupakan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bangka Beritung Tugasnya Membina PDM Yang Salah satu Tugasnya Pembinaan Pembinaan Kepada Kita Yang Dalam hal Ini Silahnya Dengan Kementerian PU Juga Pak Itu Ini Pak Kembali Ke Harapan Harapan Ke Pemerintah Daerah Maupun Ke Pemerintah Pusat Dan Pihak-pihak Luar Pihak-pihak Luar Ataupun Ke Masyarakat Ke Swasta Itu Seperti Apa Terutama Kepada Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Air Merupakan Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah 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 Daerah Yang Mana Jelas Itu Pada Pasal 33 Dalam Undang Kita Air Dikelola Untuk Rakyat Sebaik-baiknya Dalam arti kata Tarif Yang kita Lakukan Dikemas Oleh Kebendagri Memangkan Tarif Yang sangat Murah Sekali Saya Mengharapkan Kepada Masyarakat Terutama Di Bangka Barat Jagalah Sumber Air Baku Kita Karena Sumber Air Baku Ini Merupakan Hacat Hidup Orang Banyak Dan Secara Kualitas Secara Kuantitas Kontinuitas Yang kami Lakukan Ini Tidak Bisa Tanpa Kerjasama Pihak Luar Atau Pihak Masyarakat Jadi Ada Pipa Pecah Silahkan Laporkan Kepada Kami Bukan Bukan Istilahnya Menjadi Pembiaran Karena Kami Dengan Personil Yang Terus Terang Rasio Pelanggan Dengan Jumlah Pegawai Kita Mendapat Nilai 5 Artinya Kata Lebih Bagus Kita Tidak Lebih Pegawai Itu Dengan Kemampuan Rasio Masuk Artinya Kami Melayani Dengan Layanan Yang Jaraknya Jauh Misalnya Di Paritiga Itu kan Ditempelang Itu Saya Ditempelang Itu Dengan Tiga Karyawan Itu Pak Di Paritiga Empat Karyawan Itu Di Mentok Ini Sendiri Pak Sangat Luas 3000 Lebih Saya Cukup Dengan 25 Jadi Rasio SDM Dengan Jumlah Pelanggan Memang Dibutuhkan SDM Lainnya Yaitu Masyarakat Kepedulian Masyarakat Baik itu Menjaga Sumber air Baku Menjaga Kalau ada Pengaduan Atau pipa Bocor Di Lepak Cepat Karena Saya Mendukung Program Pemerintah Daerah Agar Masyarakat Bangka Barat Menikmati Air Yang Sehat Karena Di Bangka Belitung Ini Sendiri Untuk Kita Ketahui Pak Sumber Air Bakunya Banyak Yang Dari Kolong Kolong Ada Hujan Ataupun Kolong Ini Di Tanah Itu Mengandungi Mengandung Tima Kami Sudah Kerja Sama Sama Lipi Untuk Menetralkannya Untuk Apanya Banyak Yang Sudah Kami Lakukan Jadi Ketika Netral Istilahnya Sumber Air Baku Sudah Kami Lakukan Jangan Lagi Ibaratnya Di Buat Hal Hal Yang Menjadi Banyak Yang Tercemar Salah Satu Contohnya Mungkin Penambangan Penambangan Ilegal Yang Dilakukan Saya Mengharapkan Kepada Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Kita Pak Poko Pindah Kepada Aparat Kepada APH Juga Untuk Dinas Lingkungan Juga Menjaga Sumber Air Baku Ini Jangan Sampai Tercemar Istilah Yang Diganggu Masyarakat Tambang Tambang Yang Ilegal Nah Mungkin Terakhir Kan Pasti Kita Tidak Hanya Di Bangka Barat Memiliki Perumda Di Kota Kabupaten Pasti Memiliki Perusahaan Terkait Pengelolaan Air Mungkin Ada Pesan Pesan Untuk Teman Teman Sejawat Karena Kita Masih Dalam Satu Meskipun Di Kota Kabupaten Kita Sendiri Tapi Kita Secara Besar Dalam Satu Wadah Provinsi Satu Rumah Kita Bercerita Kilas 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 Balik Sebentar Ketika Saya Menjadi Direktur Ada Yang Namanya Pengurus Daerah Perpamsi Pengurus Daerah Perpamsi Itu Kita Ini Masih Bergabung Dengan Sumsel Sebelumnya Jadi Saya Berkeinginan Pada Saat Itu Dengan Para Direktur Teman Teman Saya Di Bangka Belitung Agar Kita Berdiri Sendiri Mandiri Akhirnya Alhamdulillah Pada Tahun 2021 Dengan Kerja Sama Sama PD Perpamsi Bangka Belitung Berdiri Sendiri Bersendiri 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 Dan Saya Jadi Ketuanya Pada Saat Itu Baik Ya Jadi Saya Sudah Membangun Pondasi Pondasi PD Perpamsi Bangka Belitung Dan Kemarin Sisa Masa Jabatan PD Perpamsi Bangka Belitung Di Tahun Kemarin Itu Kami Melakukan Mapamda Kembali Seminggu Yang Lewat Alhamdulillah Sudah Dilakukan Musawarah Dan Sudah Mendapatkan Ketua Yang Baru Mudah Mudahan Ketua Yang Baru Bisa Melanjutkan Apa Yang Sudah Kita Bangun Bersama Agar Untuk Memajukan Perumdam Di Provinsi Bangka Belitung Perumdam Di Bangka Belitung Ini Masih ada Yang Sakit Ada Empat Yang Sakit Jadi Dua Sehat Empat Yang Sakit Jadi Harapannya Adalah Ya Mungkin Estapet 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 Kepemimpinan Dengan Pondasi Yang Sudah Dibangun Di Tahun Kemarin Bersedara Bersama Sama Nantinya Bisa Menjadi Wadah Wadah Bisa Wadah Diskusi Wadah Bertukar Pikiran Wadah Ibaratnya Kita Curhat Sama Sejawat Oh Ini Apa Pemasaran Dan Memang Seharusnya Arah Untuk Saat Ini Bisa Dikatakan Arah Sudah Ada Di Bangka Barat Dengan Proses Nyata Yang Dengan Indikator Indikator Beberapa Indikator Yang Sudah Sebelumnya Mungkin Sakit Habis Saat Ini Sudah Sehat Dengan Kategori Nilai Yang Agak Tinggi Dan Juga Dari Sisi Inovasi Kesejahteraan Keuangan Tentunya Pasti ada Perubahan Perbaikan Di Keuangan Ini Bisa Menjadi Moment Pede Perpansi Menjadi Moment Ruang Wadah Untuk Bertukar Dan Setidaknya Mau Karena Kita Seperti Yang Di Punci Yang Dibangun Pak Najamuddin Bahwa Kita Sama-sama Tidak Ada Atasan Bawahan Dan Jangan Sampai Ter Paradigma Juga Nanti Takutnya Gini Pak Wah Ini Takut Ancara Saing Tidak Menurut Kami Belajar 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 Yang Disampaikan Saya Menarik Kesimpulan Yang Disampaikan Pak Najamuddin Tadi Jangan Sampailah Kita Terjadi Pergesekan Ada Persaingan Biarkan Semuanya Dalam Satu Rumah Besar Yaitu Provinsi Kepulauan Banggap Itu Mungkin Itu Yang Bisa Saya Simpulkan Tadi Pak Ya Mungkin SH Tentunya Yang Merupakan Direktur Utama Perumda Tirta Sejiran Setason Yang Saat Ini Tahun Kemarin Tiga Tiga Besar Secara Nasional Dan Mudah-mudahan Di tahun Ini Kita Menjadi Satu Peringkat Satu Terbaik Secara Nasional Dalam Tadi Ada Kelas-kelas Bukan Secara Keseluruhan Tapi Ada Klasifikasinya Tapi Itu Menjadi Catatan Yang Baik Dan Beberapa Hal Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Rasa Memiliki Perlu Dibangun Rohaninya Perlu Dibangun Kerjasama Antar Tim Selain Itu Bukan Bukan Baju PDM Yang Kita Pakai Tapi Kita Mau Turun Kebawah Bersama Keluargaan Dan Inovasi Yang Tentu Dibangun Sahabat LPR Demikian Episode Podcast OCK Kali Ini Titik Balik Perumda Sejiran Setason Yang Mana Tadi Sudah Terbanyak Kita Kukas Tuntas Tadi Mudah Mudahan Ini Menjadi Inspirasi Bagi Kita Semua Dan Terkait Air Minum Di Bangka Belitung Semua Perumdanya Bisa Menjadi Sehat Itu Mungkin Caman Buat Kita Semua Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi